Oke, udah lama banget gue gak buat konten sumi-sumi podcast ini ya kan. Oke, buat yang mampir di video ini, gak usah ditonton juga gak apa-apa, cuman didengerin aja. Kan di video kali ini gue lebih banyak bacain artikel, berita dibandingkan visual lah. Pembahasan kali ini adalah bocoran Nokia X700 Pro tahun 2024. Dikabarkan mirip iPhone, harga mulai 3 jutaan. Udah lama banget gue gak bahasin Nokia ini. Oke, kita baca dulu artikelnya nih ya. Oke, gagap kembita di dunia teknologi kembali memanas dengan rumor kehadiran Nokia X700 Pro. Smartphone entry level ini digadang-gadang sebagai yang terbaik di tahun 2024. Gue gak tau ya terbaik dari sisi mananya, ya mungkin dari speknya kali ya. Mengusung desain dengan elegan bug iPhone, performa gahar dan kamera 200MP yang fantastis. Ini Nokia kenapa jadi gini ya? Kayak gak punya apa ya, ciria sendiri gitu. Desain menawan dan layar memukau. Nokia X700 Pro, ya kan, tampil memukau dengan desain yang terinspirasi dari iPhone. Lengkap dengan 3 kamera belakang dan bodi kaca yang berkilau. Smartphone ini juga bersertifikasi IP53, menandakan ketahanan terhadap air dan debu. Bebotnya yang ringan membuatnya nyaman digenggam dalam waktu lama. Jadi penggunaan sesuatu tangan, handphone ini bakal nyaman kayaknya. Pengalaman visual diperkaya dengan layar AMOLED 6,6 inch yang jernih, memanjakan mata. Layar ini memiliki refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 3000Hz. Menghasilkan gambar yang mulus dan responsif. Tapi gini loh, gak bisa apa Nokia bikin desain dewekan gitu. Kenapa gitu, why harus ngikutin desain iPhone? Ya kalau memang bener ngikutin ya, agak gimana gitu. Gue aja ngeliat desain iPhone terbete banget anjir sumpah. Kecerahannya mencapai 1400 nits. Gila sih ini, ini berasa kayak layar hape flagship sih. Sehingga mudah digunakan di bawah sinar matahari yang trik. Tak lupa layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass 5 ya. Dan menukung ASL 12 plus serta Wi-Fi you want. Untuk pengalaman menonton yang immersive, mudah amat lah. Apapun itu, gue kecewa sama desainnya. Nah untuk performanya, hape Nokia mirip Apple ini pake chipset Snapdragon 870. Ya kan? Gak tau sih gue kedepannya bakal gimana. Tapi gue agak sedikit gimana gitu sama desainnya yang mirip sama iPhone.